Halo CoFriends, disini kita punya pertanyaan, isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat Ibu membuat sebuah roti yang berbentuk persegi, maka kita tampilkan dulu gambar bangun datar persegi dengan panjangnya 12 cm Nah disini yang dimaksud itu adalah panjang sisinya ya CoFriends, jadi S-nya diketahui adalah 12 dalam satuan cm Jika di sekeliling kue, nah ini kita edit sedikit ya CoFriends, karena yang diketahui disini adalah sebuah roti Maka kita tuliskan disini di sekeliling roti, ini dipasang hiasan berbentuk tali Yang ditanyakan panjang tali yang digunakan adalah berapa cm ya, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah Jadi untuk soal kali ini CoFriends, bisa kita buatkan rumusnya, yaitu panjang tali yang digunakan akan sama dengan keliling persegi Oke CoFriends, jadi kenapa rumusnya seperti ini, kan diketahui di sekeliling roti tersebut dipasang hiasan berbentuk tali Dimana berarti kelilingnya ya, disini keliling dari roti ini yang merupakan bentuknya persegi Ini kita akan buatkan hiasan ya, CoFriends di sekelilingnya Maka rumusnya itu sama saja mencari keliling persegi Perlu kita ingat ya, keliling persegi rumusnya 4 dikali sisi Sehingga bisa kita tuliskan disini sama dengan 4 dikali dengan sisi Sama dengan 4 dikali, sisinya diketahui di soal adalah 12 dalam satuan cm Maka akan sama dengan, hasilnya bisa kita kalikan Kita tuliskan dulu angka yang lebih besar, yaitu 12, ini dikali dengan 4 Ayo CoFriends, kita hitung 4 x 2 adalah 8, 4 x 1 adalah 4 Jadi, sama dengan 48 ini satuannya dalam satuan cm Jadi, untuk keliling itu satuannya sama saja dengan satuan yang ada di sisi Sisi adalah dalam satuan cm, maka kelilingnya juga dalam cm Maka dari itu, kita akan mengisi titik-titik pada soal Yaitu, panjang tali yang digunakan adalah 48 cm Wah, kerja bagus CoFriends Kita sudah mendapatkan jawabannya Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya